Oke mungkin saya menyampaikan disini ya, saya dengan rekan saya Mbak Riri Purbasari saat ini ditunjuk untuk menjadi bagian dari tim kuasa hukum yang sudah ada saat ini bergabung dengan Bang Bangun dan juga Bang Sinulingga Nah disini kami sudah masuk ke agenda pembuktian ya hari ini jadi disini kita adalah advokat yang profesional, kita pengacaran profesional kita diminta oleh Ijong, kita juga melihat mempelajari kasusnya disini Ijong bisa dibilang korban ya karena banyak fitnahan dan lain sebagainya yang ada di Ijong Nah akhirnya kita secara profesional tidak mengaitkan kekaitan hal-hal pribadi kita menerima amanah dari Ijong atau Jonathan Frizi ya untuk menjadi tim kuasa hukum dari Ijong itu sendiri Nah sekarang sudah masuk agenda pembuktian jadi tugas kami adalah kalau ada fitnah ya kita bantah kalau ada bukti-bukti yang hayalan ya kita patahkan jangan sampai menghadirkan bukti-bukti itu kadang gini loh bukti-bukti yang bersiloweran di medsos, chat-chat yang tidak jelas itu dijadikan bukti padahal kita harus menghormati persidangan di persidangan kita harus menghadirkan bukti-bukti dan data-data yang benar ingat kami sampaikan siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan jadi jangan sampai ada bukti-bukti yang tidak jelas ditampilkan di persidangan tapi ternyata hoax gitu kan ini bisa merugikan sebenarnya jadi kami hadir di sini sebagai kuasa hukum dari Jonathan Frizi kami akan membela kepentingan klien kami jadi kalau misalnya ada data-data yang tidak benar kita akan patahkan dan jangan sampai bukti-bukti itu justru akan menjurumuskan pihak yang tidak bertanggung jawab ini dan itu bisa kena pidana nanti nah terkait bukti-bukti yang tidak sesuai yang abang bilang hoax tadi apakah ini terkait dengan hubungan ijung dengan kliennya? tidak ada, tidak ada terkait ke sana karena misalnya ada bukti-bukti yang disampaikan misal hubungan dengan orang lain kita tidak usah sebut nama dulu karena ini sudah masuk ranah persidangan itu harus benar-benar bisa dibuktikan dan kami tadi menyarankan misal kalau sudah ada bukti-bukti secara tertulis alat bukti yang disampaikan itu harus dikuatkan juga dengan keterangan saksi tidak bisa kan orang bilang oh si A tadi ketemu sama si B tapi tidak ada pembuktiannya itu berarti kan hayalan atau fitnah dan apabila ada keterangan palsu itu bisa dijerat dengan kitab undang-undang hubung pidana jadi ini kami meminta agar yang sudah baik ya dijalankan dengan baik jangan diperkuruh lagi seperti itu Bang ini dengan ikut bergabungnya menjadi tim kuasa hukum IJOM itu artinya supaya mempercepat perceraian antara IJOM dengan DNA gak sih? di sini bukan mempercepat sih tapi hanya untuk meluruskan yang bengkok dan membantu tim kuasa hukum yang sudah ada juga jadi tidak ada urusan ke mempercepat sih karena prosesnya tetap kita lewati nanti setelah pembuktian adalah keterangan saksi dan juga dari pihak IJOM juga akan melakukan hal yang sama ada pembuktian keterangan saksi lalu kesimpulan baru nanti akan ada putusan jadi tidak ada kaitannya ke mempercepat proses proses tetap berjalan dengan baik tapi kita membantu IJOM untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam proses perceraian ini ini kan keduanya sudah sama-sama sepatat untuk berbiasa betul kenapa tidak dipercepat saja dengan prospek untuk keduanya tidak dipercepat saja setelah tidak hadir dalam sidangan dan sebagainya gitu untuk mempercepat proses ini kalau untuk hadir kan memang para pihak tidak hadir ya tapi sudah diwakilkan oleh kuasa hukum namun ke ada bukti-bukti jadi tidak bisa tiba-tiba oh sudah cepat cerai saja kan dalam memutuskan perceraian kan ada hal-hal yang ditentukan ada hak asuh dan lain ogono gini dan lain sebagainya itu kan butuh pertembangan dari majelis hakim agar hakim juga ya kita harus tahu irah-irah itu sendiri kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maesah berarti itu betul-betul pertimbangannya harus matang jadi tidak bisa sekedar oh yaudah lah kalau sudah sama-sama mau cerai ya cerai saja tidak kita tetap harus mengikuti proses yang sudah ada seperti hari ini tadi juga sudah disampaikan bangun-bangun ada permintaan tampan untuk bukti ya kita hormati saja ini bukti sudah dua minggu jadi ya minggu depan itu disaksi seperti itu berarti memang belum ada kesepakatan kesepakatan terkait apa? terkait yang tadi ada apa hal-hal yang masih dipikirkan terkait pembuktian gono gini dan lain-lain karena memang itu adalah proses persidangannya jadi bukan disepakati para pihak pemeriksaan saksi pembuktian itu semuanya sudah sudah diatur dukung acara perdata disini itu sudah masuk ranah ini ranah pembuktian ranah perkara nanti kita lihat hasilnya di kesimpulan dan juga di putusan berarti hubungan ijong dengan dana sampai saat ini komunikasi sepertinya apa pak? katanya masih satu rumah juga ya kalau untuk itu iya masih tapi kan sama halnya dengan komunikasi orang yang sedang ada permasalahan lah jadi tidak seharmonis saat yang sedang menikah baru menikah dan lain sebagainya gitu bang itu mengurusin dua pasus pak berarti mengetahui mungkin komunikasi ijong dan ririn tetap baik-baik aja atau bagaimana? oh itu sudah bukan ranah kami lagi seperti yang saya sampaikan di awal saya disini menjadi lawyernya ijong itu secara profesional bukan karena urusan pribadi mungkin setelah berbicara ngobrol-ngobrol ijong merasa nyaman ijong merasa percaya kami dengan saya dengan Mbak Riri diberikan kepercayaan untuk juga bergabung dalam tim kuasa hukumnya ijong itu sendiri mungkin atas rekomendasi dari ririn juga atau bagaimana? tidak ada tidak ada rekomendasi dari ririn ini murni ijong mengajak kita berdiskusi dan meminta saya dan Mbak Riri untuk menjadi tim kuasa hukumnya oke 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 oke